Intro Inilah detik-detik evakuasi salah satu pengunjung wisata susur sungai usai terbentur jembatan pasar lama akhir pekan lalu. Diketahui korban atas nama Mat Saleh, warga kampung Melayu yang dilarikan ke rumah sakit ulin Banjarmasin karena mengalami pendarahan di bagian kepala. Menyikapi hal itu, Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin mengambil langkah tegas terkait insiden tersebut. Salah satunya akan membekukan izin operasi perahu tradisional atau klotok jika ada penumpang yang kedapatan berdiri di atas klotok. Hal itu dilakukan agar keselamatan pengunjung wisata susur sungai bisa lebih diutamakan. Kami akan sesegeranya setelah ini akan mengundang lagi, nah istilahnya mengundang lagi awak klotok, juragan-juragan klotok untuk kembali ini sebenarnya menegaskan saja, menegaskan aturan-aturan yang dahulu, himbawang-himbawang terdahulu, bahwa ada beberapa dari sisi aturan, salah satunya memang dilarang dan duduk di atas klotok itu, karena bahayanya sudah sangat jelas seperti yang kejadian kemarin. Izin operasional mereka, itu kita yang kendalikan, itu nanti kalau mereka masih suka melanggar, ya nanti kita akan keputusan izin. Itu berapa lama Pak? Izin itu kan sebenarnya di, apa, di evaluasi, itu kan 5 tahun ya, operasional, kalau nanti mereka juga masih kembandang, ya mungkin nanti kita sambil melihatkan perangkat regulasinya. Pengawasan objek wisata susur sungai dipastikan akan diperketat, termasuk dengan penempatan personel di Suhub dan pihak kepolisian Polairut Polresta Banjarmasin di beberapa dermaga wisata. Dari Banjarmasin, Alipidea Tullah, Kalsel Satunet.